Intro Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bahasa Basi Bincang Santai Bawa Inspirasi Edisi X-Tinagers Salam Kreatif Nah, kali ini ketemu lagi sama saya Mungkin kalau kalian masih belum kenal, kalian bisa lihat di episode sebelumnya Aku perkenalkan lagi gak sih, Kak? Boleh Oke, perkenalkan saya Nadila, saya sebagai host di episode kali ini Di sebelah saya sudah ada Kak Rosita Mungkin kalau anak sini sudah gak asing sama muka-muka Kak Rosita Tapi kalau kalian masih mau kenal lebih deket nih, boleh sih Silahkan Kak Rosita, perkenalkan lagi Halo Sobat WP, perkenalkan, nama saya Rosita Nurfadila Saya dari kelas 11, akutansi 2 Saya disini menemani Kak Nadila untuk menjadi host di podcast kali ini Oke, di edisi X-Tinagers kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang keren generasi-generasi muda dari SMP Negeri 14 Surabaya Saya duduk di bangku kelas 9 Halo guys, selamat datang ya Oke, denger-denger Kak Alva sama Kak Dewi ini ketua OSIS sama mantan ketua OSIS ya Gimana sih kakak perasaan kakaknya gabung jadi ketua OSIS? Seneng, bangga, terus mungkin capek juga Terus, kayak pengalaman kak Dewi menjabat jadi ketua OSIS itu pengalamannya apa aja sih? Punya banget sih kak, kita di organisasi tuh kayak pelaguan Kita selesai bareng, kerja di lapangan bareng, satu kerja, kerja semua gitu kan Keseru sih ya, seru banget Dengar-dengar juga nih, Kak Alva ini jadi kejuaraan karate tingkat nasional di Bandung Keren banget Keren banget sih Gimana perasaannya kak menang nasional? Seneng tentunya Bisa membawakan sama sekolah juga kan? Iya Oke, kalau di sekolah-sekolah biasanya kan ada ekstrapulikuler Sini ekstrapulikulernya apa aja sih? Aku penasaran sih sama ekstrapulikuler di SMP negeri 14 Surabaya Kayak menarik aja gitu Apa sih kak ekstranya tuh? Punya banget kak, ada bangga, cirir, basket, poli, futsal, liban hidup Foli, poli, lalu basket, sedang Kir, karya ilmiaran macam Kir, kalau buat tau, kir itu ngapain aja sih kak? Soalnya di SMK Meja Putra nggak ada kir ya? Ada kir ya Mungkin kalau boleh tau dijelaskan kiri itu kayak gimana? Kir itu kayak kegiatan meneliti Mungkin Mbak Dewi? Kayak pembuatan sama pengelolaan kemanfaatan Kadang itu ada kemanfaatan sampah Ada kemanfaatan kegiatan anak-anak di sekitar sekolah Buat penelitian untuk dijadikan suatu ubaran gitu Berarti mendawar ulang ya? Iya Benar ulang Dengar-dengar pas kibranya ini sering juara Benar? Betul Kayak Dewi ini kayaknya ini deh pengalaman jadi ikut lomba-lomba di pas kibra Iya Boleh diseritakan kak? Lomba pas kibranya itu mesti juara Kalau nggak juara satu, dua, tiga harapan Pasti dapat lah Di SMKW Jaya Putra ini juga baru mengadakan ekstra kurikuler di pas kibra Siapa tau di SMP 13 ada yang mau lanjut di SMKW Jaya Putra ini bisa melanjutkan hobinya Iya Biasanya kalau di sekolah-sekolah kan ada kayak peraturan gitu Peraturan-peraturan di SMP 14 ini apa aja sih? Ada larangan untuk menggunakan phone Kalau nggak disuruh sama punya kita nggak boleh bersepon Terus ini tuh seragam, seragam itu harus lengkap dan datang sekolah sampai pulang Harus sesuai semuanya, terus kaki, terus pakai sekolah Seragam juga harus dimasukkan loh Kecuali batik sama olahraga Kalau olahraga sepatu biasanya? Sepatu harus jita Kalau olahraga boleh Kayak baju ke Oke selanjutnya bagaimana motivasi atau saran kakak buat yang Buat warga SMP 14 yang belum menahati peraturan tersebut Ya kayak ada yang pakai sepatu putih nih pas pelajaran terus waktu Nggak pakai dah sih kayak atributnya nggak lengkap itu kayak gimana motivasinya buat yang kayak gitu Seharusnya itu harus diterapin dari SMKW Jika Sebenarnya itu juga kemaru kepada kebiasaan Disiplinnya dia sendiri, tanggung jawabnya itu dari sana nih Jadi itu harus diterapin dari SMKW sampai besok kerja Harus biasa disiplin menanti aturan Program-program apa aja sih yang udah terlaksana di sekolah kakak? Ada program Zero Waste Zero Waste Aku kayak nggak pernah kenal ya Zero Waste itu kayak gimana sih? Sekolah tanpa kelas itu Sekolah kita udah di Adil Yata Adil Yata, Adil Yata, Jawa Timur Keren banget Terus ada kayak kebiasaan sabar, sarapan bersama Itu setiap hari apa kayak hari tertentu aja? Hari tertentu Oh hari tertentu aja Terus ada solat dua mungkin? Ada Itu setiap hari? Atau hari tertentu kak? Sekolah ibu sekali Gantian kak Setiap kelas 7, kelas 9 Oh berarti bergantian ya Kemudian ada BTI juga Apa itu BTI? Baca tulis kartu Oh mengaji Iya Ada literasi, ada perwalian Kalau BTI-nya? Setiap hari? Atau hari tertentu? Ada jadwalnya sendiri Pasti juga pas 9 Oh beda-beda Gak pernah polos kan ini pastinya? Iya Oke Aku tanya kebijakan di SMP 14 yang udah diterapkan kak untuk menjaga kebersihan, kelestarian, dan ketertiban sekolah itu apa sih kebijakannya? Iya Iya Dari kayak kebersihan Kebijakan Kan udah menang zero waste Iya Itu kebijakannya kayak ngelarang untuk membawa plastik ke wilayah sekolah atau gimana Penarapan kayak harus bawa tamperware gak boleh bawa kotor plastik itu Aku mau sekali pakai Bekal juga dengan rumah Tapi kalau sih Jadi kantin kita juga gak ada belasinya kak Aku dulu SD juga gitu ya Tepak sendiri ke kantin Tepak sendiri ke kantin Aku dulu SD juga gitu sih kak Jadi kayak bener-bener boring banget Kayak gak boleh Kayak kantin itu kayak gak ada gitu loh Di asin gak ada Dulu itu gak ada Kayak bener-bener harus bawa pekal gitu Kayak gini sih Tapi untungnya di kantin juga ada ya mas Kayak asik kan dapet juara Oke untuk juara-juara nih kayak pas Kibra Terus itu prestasi apa aja Selain kayak pas Kibra itu Selain pas Kibra itu Apa aja kayak yang diraih di SMP Negeri 4th Basit Kir ada kak Kir sering menang di WPS ini kak Oh iya Mungkin di SMA Iya SMA juga ada kir ya Tapi di SMA juga Program guru pembelajarannya itu kayak gimana Asik atau kayak yaudah yaudah gitu-gitu aja Atau kayak gimana Menurut Macem-macem Macem-macem Ada yang marah pasti Suka-suka marah Ada pasti Ada yang seru juga Apalagi waktu 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 sholat Itu kan ada yang sas Apa itu sas Apa itu sas Sekolah ada Surabaya itu Oh gitu Jadi kita disana tuh praktek Jadi kayak main sambil baca rasa Enak sih Enak sih Enak banget Oke Tadi kan aku udah tanya tentang ekstra Terus programnya Terus kebijakan-kebijakan Di SMP Negeri 14 Aku masih penasaran sih kak Kayak kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 14 Itu apa aja sih Banyak sih kak Terakhir kemarin ada Event percinsa Di program Jumat 1 Itu kelas 7 Kelas 8 Kelas 8 Atau kelas 9 Enggak ikut Oh Pasus pramuka Pasus pramuka Jadi ada pasukan khusus pramuka Yang mau ada di itu Selain kegiatannya ada lagi Mungkin Mungkin setelah PTS ini Ada kelas meet Oh berarti ada ini event ya Terus Eventnya apa aja tuh kak Ini apa kris Ada kasih gitu kan Sama kayak Lomba-lomba peringatan Waktu 17an 10 November Hari Kapiwi Itu Setiap peringatan Ada lomba-lombanya sendiri kak Oh udah dirancang berarti Sudah Cerapat kak Oke Perasaan kak Alfa sama kak Dewi Pas keliling-keliling di SMKW Jaya Putar Ini gimana sih perasaannya Kayak seneng Atau yaudah biasa aja gitu Semua suka lihat kelasnya enak Sekolahnya bagus juga Ramah Ramah ya Apalagi yang TKR tadi ya Ramah banget Ramah Oh ya ngomong-ngomong di SMKW Jaya Putar Ini ada empat jurusan loh kak Apa aja tuh kak? Akutansi Akutansi ini ada Ngadain bank mini loh kak Tadi kan udah lihat kan Ada juga DKP DKP nih Yang kayak ngedesain gitu Yang tadi Yang kita lihat tadi Labnya kayak gitu ya Terus ada TKC Ada TKR juga Di TKR itu ada Kayak pernah menang lomba ya Kayaknya Kayaknya tuh Juara nasional Juara nasional ya Iya Gak sabar sih Kopi listrik gak sih Motor listrik Iya motor listrik Mari ikut tidurnya Oh Pernah lihat Pernah lihat Berarti sering gak poin ya Liatnya mau Masuk SMKW Jaya Putra gak sih? Agak niatan dikit Kalau mau niatan masuk SMKW Jaya Putra nih Kakaknya mau masuk jurusan apa? Mungkin akutansi Akutansi Ripet lah akutansi Yakin Enggak sih Enak kok Enak akutansi Kalau paham Di SMK ini ada Ada ekstranya gak? Ada Ada ekstra e-sport Terus Ada Ya ada pecinta alam juga Pecinta alam ini gabung sama anak SMA Terus Ada Jujutsu Jujutsu Ya kayak Bila diri Terus juga Ada ekstra Buat jurusan Ada akutansi Ada akuret Terus ada TKR itu apa ya Kak? Apa ya? Kurang tahu juga sih Iya kurang tahu juga sih Tapi ada kok Setiap jurusan itu ada ekstra itu kebiasanya hari Selasa ya? Iya biasa Selasa Pulang sekolah Gitu Kalau udah sini ada kok biasanya juga Kak? Oh ada dong Kebiasaan Kalau biasanya Seminggu dua kali itu kita Selat dua Terus ada juga green and clean Ini project green and clean Sangat Enak banget Seru banget Kerjaannya dilaksanakan buat hari Jumat Iya Jumat Itu Apa itu? Kayak project Ular ulang Terus bikin karya sekreatif mungkin Itu Enggak perkelompok gitu Tapi Perkelas Waktu itu kita Project green and clean Kita collab sama Kak Awas gak sih? Yang akutansi Kita yang buat pupunya Kakaknya buat tuannya Terus 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 kemarin juga ada P5 Ada P5 Ada P5 Itu dua minggu Itu Kalau di 14 Ini juga ada P5 P5 Apa itu? Suara demokrasi Sama Jangan-jangan Jangan salting dong Asik gak? Asik Gimana sih Kayak Dari P5 Kemarin itu Yang kalian dapetin Kayak Apa ya Kayak Kebersamaan Atau gimana Itu kelasnya campur? Enggak Bisa-bisa Perkelas? Jadi pertama Kandidatnya itu dipilih perkelas Iya perkelas sih Sama sih Eh gak sih sama Kita ada kandidat berapa ya kemarin? Tiga Kak sih? Perkelas ada berapa? Perkelas ada empat Terus dipilih dua Kemudian seluruh kelas 7-8 Dilaksanakan voting pertama Yang paling banyak Enam terbanyak Jadikan kandidat utama Terus kelas binanya ikut voting Itu bikin kotak suara sendiri atau Ya atau Kotak suara di dalamnya ada laptop Jadi Diklik Ini Ini di sebelah saya Ini yang menang ini Ketua OSIS Oh iya Kemarin Ketua OSIS kita tuh Untuk Anadya itu ya di belakang layar itu Malu-malu gak ya dia itu Di MK ini ada slogan loh Kalian mau tau gak? Mau Mau Slogannya itu Salam kreatif Aku masih penasaran sih kak sama slogan yang di SMP Negeri 14 ini Emang mungkin ada ya? Pasti ada gak sih? Ada kak Tak ada Apa sih? Slogannya itu SMP Negeri 14 Surabaya One Four Year One Four Year One Four Year Kak aku mau nanya Kalau pramuka event terakhirnya di Wijayaputra ada apa ya kak? Wah kebetulan Di sini kemarin ada event Raimuna Nasional SMK Wijayaputra ini mewakili Surabaya Ke nasionalnya Kalau gak salah di Jakarta Masar gak? Gak jadi sama siapa kakakkak yang terpilih? Siapa kakak? Siapa kakak sidekem 41 Yang terpilih itu Kak Nadia sama Kak Farid Itu yang di belakang layar itu yang Itu juga termasuk anggota MK...? Itu liatCar ke sistema jaitu especial tinggal Nanti kalau kalian penasaran Kalian boleh lihat di Episode yang sebelumnya volume di untungnya SMK Wijayaputra Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oh di sini banyak kemarin kalau enggak salah Nana Pramuka itu ada lomba-lomba sering-sering juga rupa deh pernah juara satu juga satu berarti ke pernah kayaknya Iya Oh yang banyak itu ya rata-rata teman kita nggak sih yang anggotanya ada Kak Triya Kak Triani pasti salting kalau lihat ini soalnya orangnya gitu ada Kak Nadia ada Kak Nisha juga ada Kak Rati ada Kak Friska banyaklah pokoknya Nadia ini multi talent apa ya banget ikut OSIS diikutin MK diikutin Pramuka diikutin banyak lihat aja di itu ya postnya siapa sih kalau bukan Kak Nadia siapa ya Oke sekian dari podcast kali ini terima kasih untuk sekolah SMP Negeri 14 yang sudah mengizinkan Kak Alva Kak Dewi beserta teman-temannya untuk berkenan hadir di podcast kali ini terima kasih juga buat Pak Taman selaku pembina OSIS SMP Negeri di 14 Surabaya yang sudah mengantarkan siswa-siswinnya untuk hadir di podcast SMK Wijaya Putra nanti kan episode berikutnya kalau kalian mau rekomendasiin sekolah-sekolah kalian di SMP mana itu kalian bisa komen di bawah ya Tadi kan udah dijelasin slogannya sama Kak Rosita kita slogan bareng-bareng nggak sih Kak bahasa bahaya bahasa basi bincang santai bawa inspirasi salam kreatif bye